Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys aku sekarang di Jalanita Selatan yang dari Lumajang ke belakang daerah Oke guys aku mau andok mau minum popi di warung Wono Indah Jaya yang punya nya dari Mas David Chow guys mau andok sekalian lihat-lihat pemandangan di daerah hutan ini guys Oke aku masuk dulu ya guys ya guys saya berada di belakang dari warung Wono Indah Jaya ini jadi kalau kita ngopi atau makan bakso makan mie di sini guys baik bagus ini 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 langsung menghadap ke Laharan ke Sungai Kali Lepak yang ini pas tepi pagar ini langsung tebing guys ini tebing itu tebing lah itu itu sudah laharan ini ini sebetulnya kemarin saya juga sempat nunggu banjir di sini tapi banjirnya datang-datang karena tidak hujan nah ini guys ini pas di pinggir sini langsung jurang jurang itu itu yang kering itu merupakan sungai itu sebab kemarin lahat dingin yang terakhir itu sampai bambu itu guys sampai bambu jadi yang pemilik warungnya juga merasa khawatir bergesa tapi sekarang karena sudah dilewatkan keselatan ini sudah kering sekarang ini sudah kering jadi ya aman lah ama jadi dilewatkan kesana keeslah itu Wah itu mbak-mbaknya lagi foto juga di bawah pohon ini ini bagus ini viewnya ini saya mau ngopi dan makan bakso guys jadi warung sini langsung keluar tuh sudah jalan raya jalan raya lalu lintas selatan yang dari Lumajang ke arah Malang ini bisa juga untuk foto-foto itu lah sana yang palang tuh yang aku tadi turun guys yang menuju laharan itu itu dulu lewat tambang pasir itu sana ini hari minggu ya kalau hari minggu agak rame lalu lintas guys guys ini loh pohon besar sekali nih pas di sebelah baratnya warungnya Mas David Choi guys wok akarnya melilit-lilit itu ini pas di tepi jalan menuju Malang guys aku di ini ada rombongan guys enggak tahu ini rombongan tuh kes cantik guys Oh rombongan Honda CBR tuh sih cantik guys rombongan yang melewati gelajah pereh guys wah ini Mas David Choi pemilik warung guys jumpa lagi dengan David Choi guys oke ini saya mau makan bakso sama kopi ya youtuber biangkloyong ini namanya guys terkenal di Indonesia ini biangkloyong namanya oke makasih Mas David ini makan yang hangat-hangat kopi sama bakso wah enak guys ditambah lagi dengan cabai dengan cabai wah bisa menghangatkan badan cocok guys oke bakso ini bakso wah bakso biar badan hangat enak 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 ini cuaca panah pagi guys ya enak nah ini adik-adik guys mau ke spot dari rumah pohon yang ada di belakang warung warungnya Mas David Choi guys oke nah ini nah dia mau lihat spot Ok then okay close okay 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 key 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 ini ada lagi spot lagi guys ini langsung kita misalkan ngopi-ngopi di sini bagus langsung bawah itu langsung spot dari sungai jadi langsung kita melihat bekas laharan yang sudah tidak ada airnya karena airnya sudah dialirkan ke selatanya ini siapa namanya Rega ini Aura ini Alvida Alvida kelas berapa kelas empat are Aura 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 kelas berapa B2 Oh apa TK itu Oh ini kelas 2 dari pasirian Oh dari pasirian guys dia lagi nunggu-nunggu banjir ini Oke ini saya lihat dari spot yang bawah ini posisi warung yang ada warung dari Mas David Cowa bahwa itu langsung tebing guys tebing ya mudah-mudahan tidak longsor lah ini waduh sebelahnya situ jalan Oke ya mungkin kawan-kawan yang dari Lumajang atau dari Malang yang melewati geladak perak boleh mampir di warungnya Mas David Coy itu namanya itu Wono Indah warung Wono Indah yang letaknya kalau dari Malang itu setelah geladak perak kalau dari Lumajang sebelum geladak perak Oke ya ditunggu sama Mas David Coy katanya suara angin guys itu modelnya kayak di Bali guys pohonnya disarungi disarungi sama kain sarung Bali ini guys rombongan dari pasirian mau pulang ini wah ini mau pulang atau sih pulang pulang wow itu guys mungkin kalau malam-malam monyet-monyetnya kesini guys duduk-duduk di tepi jalan raya di lintas selatan tua enak guys ini cuaca lagu mendung anginnya juga anginnya juga agak kencang jadi ya sejuk sekali lalu lintas padat yang melewati belakang perak guys guys itu yang dari arah Malang bagus ya nantik nantik